ATG Bab 1926 Berakhir Ketika invasi akhirnya dimulai, seluruh sisi utara wilayah ilahi timur menjadi basah kuyup dalam kekacauan dan darah. Xia King Yue kembali ke penjara bulan sekali lagi, tapi itu akan menjadi kali terakhir dia bertemu Sui Mei Yin. Saudari King Yue, Sui Mei Yin berjalan ke arahnya dengan mata gemetar. Dia pasti sudah merasakan sesuatu. Xia King Yue memanggil World Piercer dan lempengan yang diukir dengan World Deving Heaven Manual menjadi ada. Kemudian, dia mendorongnya dengan lembut ke tangan Sui Mei Yin. Mulai sekarang, kamu adalah master baru dan satu-satunya dari World Piercer. Tolong sampaikan juga padanya bagian yang tidak lengkap dari panduan surga yang menentang dunia ini. Sui Mei Yin dengan patuh menerimanya sebelum bertanya, apakah kakak Yun Che akan datang? Xia King Yue menjawab, perang yang terjadi di utara tampaknya besar, tapi itu berlangsung terlalu lama. Ini jelas gangguan bagi kekuatan inti mereka untuk menembus selatan tanpa terdeteksi. Kekuatannya telah mengubah praktisi gelap yang mendalam sehingga mereka tidak lagi membocorkan energi gelap yang dalam setiap saat, tetapi praktisi yang mendalam dari wilayah ilahi timur masih tidak tahu apa-apa tentang itu. Kesenjangan dalam intel ini adalah semua yang dibutuhkan wilayah ilahi utara untuk memberikan pukulan pedih ke wilayah ilahi timur. Petik 2 Momennya sudah sangat dekat, itu sebabnya kamu harus pergi sekarang. Dipahami. Namun, Sui Mei Yin tidak segera berteleportasi. Dia memperhatikan Xia King Yue dengan bibir terbuka dan tertutup seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Xia King Yue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan mencoba mengubah pikiranku. Jika ada, Anda harus senang. Bahwa saya akhirnya akan bebas dari ikatan saya. Tapi, tapi, tangan Sui Mei Yin bergetar tak terkendali. Beri di empat ilusori glaze imagery jades ketika waktunya tepat, sebaiknya setelah mereka menduduki Eternal Heaven Realm. Proyeksi surga abadi adalah alat yang sempurna untuk mempublikasikan kebenaran di dalamnya. Mereka akan menghancurkan semangat juang dan moral wilayah ilahi timur, dan mengguncang wilayah ilahi barat dan juga wilayah ilahi selatan. Setelah kamu pergi, aku akan menyebarkan berita bahwa kamu telah melarikan diri dengan kekuatan penuh. Maka, semuanya akan sempurna. Air mata perlahan mengalir di pipi Sui Mei Yin, tetapi gadis itu hanya bisa menganggupkan kepalanya perlahan dan tegas. Itu akan dilakukan. Adapun semua orang di alam Dewa Bulan, tolong terus awasi mereka setelah aku pergi. Lanjut Xia King Yue sambil tersenyum. Saya telah mengirim semua kekuatan inti dari alam Dewa Bulan. Yue Wu Ji akhirnya akan membimbing mereka ke ruang di mana tidak ada yang bisa mendeteksi mereka. Aku akan menyerahkan alam Dewa Bulan dengan sempurna kepadanya. Tidak akan ada kematian atau kehancuran karena tidak ada yang akan mencoba untuk melawan. Menambahkan itu pada kematianku, tidak ada hal buruk yang harus terjadi pada alam Dewa Bulan. Petik 2. Ketika beberapa dekade berabad-abad telah berlalu, dan dia berdiri di puncak dengan semua kebenciannya dihabiskan, tolong bujuk dia untuk mengembalikan alam Dewa Bulan ke Yue Wu Ji. Tunjukkan padanya bahwa kau lah yang menyelamatkan bintang kutub biru dan segalanya, dan dia secara alami akan menerima permintaan apapun yang kamu buat darinya. Nah, Anda tidak harus melakukan ini persis seperti yang saya katakan. Saya yakin seseorang secerdas Anda akan menemukan cara yang lebih baik dari saya untuk menjelaskan sesuatu, metode yang lebih baik yang akan mengarah pada hasil yang lebih baik. Sui Mei Yin menatap mata siya King Yue dan menjawab dengan sangat serius, Jangan khawatir, saudari King Yue. Aku pasti, pasti akan memenuhi janji kita. Namun, dia gagal. Biasanya, rahasia ini digunakan untuk mengintimidasi atau mengendalikan target selama waktu yang dibutuhkan, dan hanya pada saat itu. Yue Wuya sendiri hampir tidak menggunakan salah satu dari mereka selama waktunya sebagai kaisar dewa bulan. Namun, siya King Yue menggunakan semuanya untuk mengubur banyak tambang tersembunyi di seluruh wilayah ilahi timur. Setelah mengetahui bahwa alam cahaya berkilau adalah orang yang menyembunyikan Yun Che, dia telah mengungkap kebenaran atas kemauannya sendiri, memberikan hukuman berat kepada Sui Kian Heng, dan membawa pergi Sui Mei Yin. Di bagian bawah penjara bulan, dia menunjukkan kepada Sui Mei Yin sang penusuk dunia dan menjelaskan semuanya. Kemudian, dia membuat Sui Mei Yin menjanjikan dua hal padanya. Satu, dia ingin dia menjadi master baru World Pierser dengan secara bertahap membangun afinitas melalui Divine Steinless Soul-nya. Dua, dia ingin dia mengklaim semua yang telah dia lakukan untuk Yun Che sebagai miliknya. Mei Yin, kematian adalah pilihan dan akhir terbaikku. Pandangan saya tentang segalanya bisa berubah kecuali satu hal ini. Aku ingin dia membenciku selamanya. Dengan begitu, dia tidak akan berduka atas kematianku atau menderita lubang di jiwanya. Aku yakin kamu juga tidak ingin melihat itu terjadi, kan? Kamu tidak perlu bersedih untukku. Jika tidak ada yang lain, saya meminta Anda untuk mengingat semua yang saya lakukan, untuk menemaninya, dan untuk menikmati dirinya yang paling sejati dan terbaik di tempat saya. Setelah Yun Che membunuh Eternal Heaven Guardians dan mengubah Zhou King Chen menjadi iblis di God Realm of Absolute Beginning, Xia King Yue telah mengunjungi tempat itu untuk menyelidiki jejak yang ditinggalkannya. Namun, dia tidak segera pergi setelah dia selesai. Sebaliknya, dia terbang ke jurang ketiadaan dan berdiri di tepi untuk waktu yang sangat lama. Tepat sebelum dia pergi, senyum kecil tersungging di bibirnya. Itu karena dia telah menemukan tempat istirahat terbaiknya. Itu adalah hari ulang tahun ke-18 Yun Wuxin, dan hari ketika Yun Che dan Chi Wu Yao bertemu dengan Zhou Suzi dan Zhou King Chen. Jauh sekali, Xia King Yue menyaksikan Yun Che secara brutal membunuh Zhou King Chen tepat di depan mata Zhou Suzi. Seringai biadab dan raungan kebenciannya adalah ekspresi yang belum pernah dia lihat pada Yun Che sebelumnya. Pada akhirnya, Zhou Suzi pergi dalam kebencian, dan Yun Che dalam darah dan ketidaksadaran. Tepat setelah itu, kesadaran Chi Wu Yao menyerangnya. Tanpa ragu-ragu, dia berteleportasi kembali ke alam Dewa Bulan dengan Welpierser dan berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya Ratu Iblis legendaris dari wilayah Ilahi Utara memang pantas mendapatkannya. Saya seharusnya tidak perlu terlalu khawatir dengan dia di sekitar. Petik 2 Waktu bergerak maju lagi. Seluruh wilayah Ilahi Utara gemetar pada hari Yun Che dinobatkan sebagai Master Iblis, pemimpin Ras Iblis dan kekuatan di atas bahkan kerajaan raja mereka. Xia King Yue telah berteleportasi ke sana untuk menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Penghalang gelap dari Soul Sterling Secret Regen tidak bisa menghentikan kekuatan Ilahi Spasial dari Welpierser sebagai hal yang biasa. Dari jarak yang sangat jauh, dia mengambil jubah hitam pekat yang diukir dengan pola Iblis merah gelap, rambut panjang dan gelap yang menari-nari seperti setan dengan angin, cahaya Iblis dari bencana kegelapan Kaisar Iblis yang memukul surga, dan sepasang jurang hitam yang mampu melahap jiwa seseorang secara instan di wajahnya. Tiga kerajaan raja menundukkan kepala mereka, dan para praktisi gelap yang mendalam memujanya sebagai dewa mereka. Dia telah menjadi raja yang tak tertandingi dari wilayah Ilahi Utara hanya dalam tiga tahun. Kamu seharusnya seperti ini, Yun Che. Senyumnya tipis namun indah, risiko besar yang diambil untuk menyaksikan momen ini tidak sia-sia. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama karena energi gelap yang mendalam di lingkungan terus mengikis energinya sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan berkata, Aku menantikan hari kepulanganmu. Tanpa ingatan ini, Yun Che tidak akan pernah tahu bahwa dia sengaja berteleportasi ke wilayah Ilahi Utara untuk menyaksikan saat dia menjadi Master Iblis dari wilayah Ilahi Utara. Tuan, mata-mata kami di wilayah Ilahi Barat telah melaporkan konfirmasi mengenai kecurigaan yang Anda miliki terhadap alam dewa naga, Lian Yue melaporkan temuannya ke Siaking Yue. Beri aku spesifiknya. Telah ada usaha untuk mencari energi mendalam cahaya selama beberapa tahun terakhir. Secara resmi, alam dewa naga sedang mencari seseorang yang memiliki ketertarikan pada energi mendalam cahaya sehingga ratu naga dapat membesarkan mereka sebagai penerus. Namun, alasan sebenarnya dari usaha tersebut tidak diketahui. Sudah beberapa tahun sejak usaha itu dimulai. Keheningan singkat kemudian, Siaking Yue menginstruksikan, beritahu mata-mata yang menyelidiki masalah ini untuk menghentikan operasi dan mengalihkan fokus mereka ke gerakan dewa naga sebagai gantinya. Ia yang mulia. Setelah Lian Yue pergi, Siaking Yue berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya sensi mungkin masih hidup. Dan Long Bai tidak tahu kemana dia pergi. Hanya ada satu tempat kehancuran di tanah terlarang samsara. Tidak peduli seberapa kuat Long Bai, mustahil baginya untuk membunuh sensi dalam satu pukulan. Laporan mata-matanya sangat mendukung teori bahwa sensi juga masih hidup. Waktu berlalu lagi, dan mereka mendekati tahun keempat sejak Yun Che memasuki wilayah Ilahi Utara. Itu juga sekitar waktu ini tirai perang ditarik. Banyak upaya terbuka atau terselubung untuk membangun momentum perang dilakukan sebelum hari yang menentukan itu. Sementara Eternal Heaven Realm mengumumkan penobatan putra mahkota baru, awan gelap kemarahan telah berkumpul di atas langit wilayah Ilahi Utara. Mereka menuduh Eternal Heaven Realm menghancurkan dunia bintang di wilayah Ilahi Utara dengan Void Cauldron. Semuanya bergerak sangat cepat, bisik Siaking Yue sambil menatap awan gelap di utara. Hari itu akan datang jauh, jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Di alam dewa awal mutlak, Siaking Yue meneteskan setetes darah sensi ke sepetak tanah ke abu-abuan. Tidak jauh, Dewa Naga Azure bergerak ke arah ini. Darah perlahan memudar ke tanah, tetapi energi profan cahaya yang lemah tetap ada. Dia berteleportasi ke ruang lain dengan Weld Pierser dan mengulangi gerakannya. Namun kali ini, dia mengeluarkan potongan bambu yang diambil dari tanah terlarang samsara, mengambil batu, dan mengukir karakter, Si, dengan ringan di tanah. Dia memastikan bahwa tulisan tangannya sedekat mungkin dengan aslinya. Setelah perbuatan itu selesai, dia berteleportasi ke ruang lain. Dia berteleportasi 15 kali melintasi alam dewa awal absolut dan meneteskan total 16 tetes darah ke tanah. Dia telah mengukur jarak hanya agar Long Bai akan meluangkan waktu untuk mencari setetes darah berikutnya, tetapi tidak terlalu lama sehingga dia akan menyerah dan meninggalkan pencariannya. Di situs terakhir, dia mengukir pesan singkat yang menyatakan bahwa dia akan kembali dalam beberapa bulan. Tidak perlu orang pintar untuk mengetahui bahwa seluruh pengaturan ini adalah semacam pengali perhatian, tetapi Si Yaking Yue yakin bahwa Long Bai akan tetap menyukainya. Mempertimbangkan obsesinya yang bengkok dengan Sensei, dia bisa 99 persen yakin bahwa ini adalah gangguan, dan dia masih tidak akan melepaskan 1 persen kemungkinan itu. Hanya itu yang dia dan Yun Che butuhkan. Setelah memastikan bahwa Dewa Naga Azure telah menemukan gumpalan energi profound cahaya pertama dan pergi dengan terburu-buru dengan matanya sendiri, Si Yaking Yue akhirnya menghilang dari alam dewa awal absolut. Wilayah Ilahi Selatan, di salah satu istana Nan Wansheng di sebelah barat alam dewa Laut Selatan. Si Yaking Yue menyaksikan sebagai seorang gadis bahkan dia hampir tidak bisa mendeteksi menyimpan kristal jiwa ke dalam pakaian salah satu pelayan pribadi Nan Wansheng. Kristal jiwa berisi pesan yang pada dasarnya mengklaim bahwa alam kerajaan Brahma menyembunyikan segel kehidupan dan kematian primordial. Hehehe, untuk berpikir bahwa mereka benar-benar ingin menggunakan saya untuk memblokir tombak menuju ke arah mereka. Namun, saya pasti akan membiarkan mereka menggunakan saya. Lagi pula, siapa yang bisa menolak daya pikat kehidupan abadi? Hehehe, gadis tersembunyi itu pergi di tengah-tengah tawa gila. Si Yaking Yue sendiri telah meninggalkan tempat itu. Apakah dia penyihir ketujuh yang dikabarkan? Hua Jin. Dia juga pantas mendapatkan keburukannya, Si Yaking Yue berbisik pada dirinya sendiri. Kurasa aku tidak perlu melakukan apapun di sini. Kemampuannya untuk menyembunyikan kehadirannya praktis tak tertandingi di dunia ini, tapi dia masih seorang praktisi kegelapan yang mendalam. Biasanya, dia akan membocorkan energi gelap yang dalam dengan sangat jelas. Apakah ini kekuatan yang dibicarakan oleh Kaisar Iblis Senior, Bencana Kegelapan-Kegelapan? Sepertinya kekuatan inti wilayah ilahi utara semuanya telah mengalami perubahan besar berkat dia. Petik 2. Wilayah ilahi timur tidak akan pernah melihat ini datang. Dan metode ini, hanya bisa berasal dari kianyei. Tampilan rumit melintas di wajahnya sebelum dia menghilang sekali lagi. Sebagai isyarat, dia mulai meledakkan ranjau tersembunyi yang telah dia kubur sejak lama. Tunjukkan pedang berlumuran darah ini kepada Bright Heart Rilem King, dan dia akan tahu bahwa pembunuh putra Bung Su-nya adalah Outstanding Sun Rilem King. Berikan kristal jiwa ini kepada Luo Changsheng, dan itu kepada Luo Shangchen. Jangan tinggalkan jejak apapun. Petik 2. Rasa malu dari Divine Martial Rilem King Wu Sanzun terukir di sini. Gunakan itu untuk membuatnya menutup wilayahnya selama tiga bulan. Ingatkan dia bahwa kami akan menghancurkan reputasinya jika ada orang yang mengambil langkah keluar dari alam bela diri ilahi selama ini. Ambil tujuh Poison Ivy of Absolute beginning ini dan sebarkan mereka melintasi tujuh lautan alam sembilan kecemerlangan. Kekacauan yang terjadi selanjutnya akan membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Langkah pertama kegelapan dari invasi mereka adalah menginjak-injak wilayah ilahi timur. Di dunia nyata, tubuhnya berkedut, giginya bergemeletuk, dan wajahnya berlinang air mata. Tidak peduli berapa kali dia mengatupkan giginya, air mata tidak akan berhenti mengalir. Apakah kamu menyesal mempelajari segalanya? Kesadarannya telah kembali ke dunia nyata sebelum dia menyadarinya, tetapi suara sementara itu masih terngiang dengan jelas di benaknya. Bab 1927 Kejadian Yun Che tidak menjawab, dia tidak bisa. Kamu masih punya satu kesempatan. Aku bisa menghapus semua kenangan menyakitkan ini untukmu. Lanjutnya perlahan. Kamu dapat memilih untuk melupakan semuanya, atau hanya mempertahankan kebencian dan ketidakpedulianmu terhadapnya. Itu juga yang diinginkan Xia King Yue. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah kedutan tubuhnya yang menyiksa, dan suara air matanya yang tak henti-hentinya menetes kepakaian dan tanahnya. Itu menyakitkan. Hatiku, jiwaku, keyakinanku, rasanya seperti ada sesuatu yang memotong semuanya menjadi potongan-potongan kecil. Rasa sakit tidak akan berakhir. Jauh di atas langit, empat wanita mengawasinya diam-diam dengan ekspresi sedih, berat atau rumit di wajah mereka. Satu. Dia meringkuk seperti udang, dan setiap bagian tubuhnya kejang kesakitan. Tapi untuk alasan apapun, dia bahkan tidak bisa memeras melolong untuk menghilangkan sedikit rasa sakit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihatnya seperti ini setelah dia menjadi kaisar agung alam semesta. Yun Che telah duduk di sini selama lebih dari dua minggu, tapi tidak ada satu momen pun di mana dia tidak berkedut kesakitan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dialami Yun Che. Mereka hanya bisa mengawasinya dalam diam dan menemaninya seperti ini. Xia King Yue. Chi Wu Yao menghela nafas kecil sebelum melihat ke langit. Rencananya cukup sempurna. Apa yang benar-benar mengungkap semuanya bukanlah kekurangan dalam rencananya atau putaran nasib, tetapi oksesimen dalam yang Yun Che pura-pura tidak ada sampai dia akhirnya menemukan sesuatu yang bisa menvalidasi semuanya. Dia tidak pernah melupakan Xia King Yue. Dia selalu berharap bahwa itu semua palsu. Ketika kesempatan itu akhirnya datang, dia melakukan segala daya untuk membuktikan bahwa itu benar. Dia berpura-pura tidak peduli dengan apa yang aku katakan padanya saat itu, tapi kenyataannya adalah kebalikannya. Sui Mei Yin menekan wajahnya ke bahu musuanyin dan terisak-isak tak terkendali. Penampilan menyakitkan Yun Che telah menyakitinya sama banyaknya. Rahasianya tidak bisa lagi disimpan, jadi dia hanya bisa mengakui semuanya kepada mereka. Kianye Ying Er tiba-tiba bergerak ke arah Yun Che. Dia diam dan tidak bergerak selama ini, tapi sepertinya dia tidak bisa menahan dirinya lebih lama lagi. Namun, sebuah tangan segera menangkap pergelangan tangannya. Jangan ganggu dia, suara rendah dan dingin musuanyin terdengar di belakang telinganya. Kianye Ying Er menutup matanya dan menekan auranya yang meningkat sedikit demi sedikit. Berpaling sehingga dia tidak bisa melihat penampilan Yun Che yang tersiksa lagi, dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku yang hidup. Chi Wu Yao melirik Kianye Ying Er sebelum memegang tangannya. Rasanya cukup dingin untuk mendinginkan hatinya. Fakta bahwa kamu berpikir seperti ini membuktikan bahwa kamu bukan lagi Dewi Brahma Monark yang berdosa seperti dulu. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan bisa. Kianye Ying Er. Chi Wu Yao melanjutkan sambil mengusapkan jarinya dengan lembut ke telapak tangan Kianye Ying Er. Mungkin butuh waktu dan penebusan yang tak terbayangkan, tetapi selama anda terus hidup, anda akan menemukan cara untuk memaafkan diri sendiri suatu hari nanti. Kamu adalah orang yang mendukungnya selama saat-saat tergelap dalam hidupnya. Sekarang dan di masa depan, dia juga tidak bisa hidup tanpamu. Mengenai hal ini aku yakin, dan kamu harus mempercayainya juga. Kianye Ying Er dengan ringan menjabat tangan Chi Wu Yao, dan dia tidak berbalik untuk menghadapnya. Dia berkata dengan suara yang agak serak, kamu pikir aku ini siapa? Aku tidak serapuh yang kamu pikirkan. Saya telah melakukan cukup banyak dosa yang bahkan 10 ribu kematian tidak akan cukup untuk menebusnya. Anda pikir saya akan merenung hanya karena satu orang. Jangan membuatku tertawa. Chi Wu Yao tersenyum sedikit pada reaksi Kianye Ying Er sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke suaminya. Kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam pikirannya. Apakah itu menyakitkan? Bagus. Itu yang pantas kamu dapatkan. Semua yang dia lakukan untukmu, semua yang dia korbankan untuk menyelamatkanmu. Ini mungkin menyakitkan seperti 10 ribu pedang menusuk jiwamu, tapi itu lebih baik daripada tidak pernah mengetahui kebenaran, bukan? Yun Che tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu saat dia mengalami recollection of nothingness. Itu adalah mimpi yang panjang, nyata dan kejam. Dia juga tidak tahu berapa lama dia menderita dalam pusaran rasa sakit. Ketika pikirannya akhirnya mendapatkan kembali sedikit kejernihan, dia berkata dengan suara yang bergetar tetapi sangat tegas. Tidak. Suara itu bertanya apakah dia ingin menghilangkan ingatannya tentang si Yakin Yue. Inilah jawabannya. Aku pikir kamu mungkin mengatakan itu. Suara wanita itu tidak berperasaan selama ini, tapi sekarang diwarnai dengan desahan kecil. Yun Che mengatur napasnya dan perlahan membuka matanya. Bola matanya tertutup pembuluh darah yang pecah. Itu hampir tampak seperti matanya berlumuran darah. Sedikit lebih banyak kejelasan memasuki pikirannya, dan dia melanjutkan dengan suara serak yang mengerikan, kamu bilang kamu akan memberitahuku segalanya. Dia mencampuri takdir, alasan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Katakan padaku. Katakan padaku. Petik dua. Sesuai keinginan kamu. Wanita itu setuju. Dia tidak berusaha mengelak dari pertanyaan itu atau menunda hal yang tak terelakkan. Cahaya terang yang menimpannya menghilang sekali lagi, dan kesadarannya memasuki kembali dunia ke abu-abuan yang tak terbatas. Ketika wanita itu berbicara lagi, rasanya suaranya semakin jauh dan sementara. Dahulu kala, Primal Chaos hanyalah sekumpulan kekacauan. Butuh waktu lama sebelum secara bertahap terpecah menjadi dua ekstrim yang berbeda, yaitu Yin dan Yang. Yun Che Jumlah waktu yang tak terukur lainnya berlalu, dan makhluk hidup pertama lahir di tengah dua tubuh. Itu adalah asal-usul kehidupan di Primal Chaos. Semua kehidupan yang datang setelahnya mengenalnya sebagai Dewa Leluhur. Tunggu. Yun Che memilih saat ini untuk menyelah suara itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada King Yue, bukan asal mula kekacauan Primal. Namun kita harus membicarakannya jika saya ingin menjelaskan keberadaan dan nasibnya dengan benar. Jawabannya membuat Yun Che tertegun dan sekali lagi mengacaukan pikirannya yang nyaris tidak teratur. Nasib King Yue adalah terkait dengan asal mula kekacauan Primal. Dia telah mendengar setiap kata sejelas siang hari, tetapi kata-kata itu sama sekali tidak masuk akal ketika dirangkai menjadi sebuah kalimat. Jadi dia mengumpulkan fokusnya dan diam-diam menunggu suara itu berbicara lagi. Seiring berjalannya waktu, dia yang kemudian dikenal sebagai dewa leluhur tumbuh semakin sadar diri dan cerdas. Dialah yang menciptakan bahasa, energi yang dalam, seni yang dalam, dan banyak lagi. Namun, semakin lengkap kesadarannya, semakin dia dipenuhi dengan kesepian yang tak terbatas. Dia diasuh dari Primal Chaos. Baik kekuatan dan hidupnya terikat pada dua tubuh ekstrim Primal Chaos. Selama dia terus ada, kekuatan kehidupan Primal Chaos semua akan terkonsentrasi pada dirinya, dan itu tidak akan pernah bisa melahirkan kehidupan kedua. Akhirnya, dewa leluhur memutuskan untuk menghilangkan keberadaannya sendiri dan mengubah Primal Chaos dari alam semesta satu kehidupan, menjadi alam semesta kehidupan tak terbatas. Oleh karena itu, dia mengubah strukturnya dan menciptakan hukum yang berfungsi. Ketika semuanya sudah siap, dia melenyapkan dirinya sendiri dan menyebarkan kekuatan hidup dan kekuatannya ke seluruh Primal Chaos. Sebelum dia dilenyapkan sepenuhnya, dia mengukir sebagian ingatan dan kekuatannya menjadi delapan fragmen kehidupan khusus. Maka Primal Chaos menyambut era yang benar-benar baru, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya lahir di seluruh alam semesta. Yang pertama berasal dari delapan fragmen kehidupan itu sendiri. Empat fragmen kehidupan mendarat di utara Primal Chaos dan melahirkan empat kaisar iblis, dan empat lainnya mendarat di selatan Primal Chaos dan melahirkan empat dewa penciptaan. Begitulah cara para dewa dan iblis pertama kali muncul. Petik 2. Itu menandai awal dari era para dewa. Apa yang disebut rahasia kuno ini tidak terlalu rahasia, jujur saja. Alam dewa memiliki catatan terperinci tentang mereka, dan Yunce telah mendengarnya dari jiwa gagak emas ketika dia masih di alam bawah. Namun, kata-kata berikutnya dari suara itu membalikkan segalanya. Meskipun kehidupan dan kekuatan dewa leluhur telah hilang, kesadarannya tidak memudar bersama mereka. Faktanya, itu menyebar dengan sempurna ke seluruh alam semesta. Petik 2. Yunce. Itu karena dia ingin menyaksikan hasil kerja kerasnya dengan indranya sendiri. Dia ingin tahu dunia seperti apa tempat dia telah menganugerahkan hidupnya, kekuatannya, dan hukumnya, pada akhirnya. Lebih banyak waktu berlalu. Seratus tahun, seribu tahun, sepuluh ribu tahun, seratus juta tahun. Beberapa ras tumbuh subur di lingkungan mereka dan menjadi lebih kuat. Beberapa tidak dan terhapus. Beberapa planet diciptakan dan diubah menjadi wilayah bintang, dan beberapa dihancurkan karena satu dan lain alasan. Petik 2. Dipandu oleh hukum yang dia ciptakan, alam semesta itu sendiri menelurkan atau menyempurnakan lebih banyak hukum dan aturan untuk menjaga dan menyeimbangkan dirinya dengan lebih baik. Di atas alam fana, kehidupan yang lebih tinggi yang menguasai dua tubuh ekstrim yin dan yang secara bertahap datang untuk menolak satu sama lain. Salah satunya adalah ras dewa, dan yang lainnya adalah ras iblis. Petik 2. Dewa leluhur tersebar di seluruh alam semesta. Dia telah menyaksikan setiap kemajuan yang dibuat selama era para dewa, setiap perubahan kecil dan besar yang terjadi selama ini. Sebelum dia menyadarinya, waktu yang sangat lama telah berlalu sejak dia menciptakan dunia ini. Meski begitu, dia tidak menghilangkan kesadarannya sendiri karena dia telah terikat pada dunia yang dia ciptakan. Dia ingin terus menonton dan menikmati berbagai ekspresi kehidupan. Dia ingin menjadi saksi atas semua perubahan waktu yang tak terduga. Suatu hari, sekering yang akan mengakhiri era dewa dinyalakan. Setelah menemukan penyatuan tabu antara dewa pencipta elemen Nisuan dan kaisar iblis pemalu surga Jiyuan, kaisar dewa penghukum surga Moe memutuskan untuk mengasingkan kaisar iblis pemalu surga dari primal chaos dengan pedang leluhur penghukum surga. Akibatnya, hubungan antara ras dewa dan ras iblis menjadi sangat tidak dapat didamaikan. Moe meninggal jauh lebih awal dari harapan hidupnya karena penggunaan pedang leluhur yang menghukum surga secara berlebihan. Tidak lama setelah dia meninggal, benih kebencian yang terkubur sejak dahulu kala akhirnya mekar dengan kekuatan penuh. Tidak seperti semua konflik besar atau kecil di masa lalu, perang ini adalah kebakaran yang tak terkendali yang belum pernah dilihat oleh primal chaos. Kekuatan dewa meletus di seluruh primal chaos. Orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Lebih penting lagi, aura dan hukum primal chaos dipelintir atau dihancurkan sedikit demi sedikit. Bagi dewa leluhur, perang besar ini tidak lebih dari pengalaman yang menarik. Apapun yang terjadi pada era ini, perubahan, kehancuran, kelahiran kembali, itu semua hanyalah konsekuensi dari pilihan yang dibuat oleh kehidupan yang menjalannya. Bukan saja dia tidak menyesali akhir, dia bahkan menantikan era baru yang akan lahir dari perang besar ini. Namun, pada titik waktu tertentu selama akhir perang, dia tiba-tiba menyadari adanya gangguan yang tidak wajar. Energi alam semesta purba, energi roh dari jalan ilahi, dan aura iblis dari kegelapan. Di tengah ruang yang bergolak ini, mereka semua mengalir ke arah tertentu. Jurang. Saat itulah dia menyadari bahwa kekurangan dan retakan telah muncul pada hukum yang dia berikan kepada abis. D. Jurang maut. Yunce berbisik tanpa sadar. Dasar keberadaan adalah keseimbangan, suara wanita itu menjelaskan. Di mana ada keberadaan, di situ ada kepunahan. Primal chaos yang kamu tahu hanyalah setengah dari primal chaos asli. Setengah tempat Anda berada disebut dunia keberadaan. Setengah lainnya yang Anda tidak tahu disebut dunia kepunahan. Dewa leluhur menamakannya, abis. Bab 1928 kelahiran kembali dewa leluhur. Jurang maut. Kedua kata itu segera mengingatkannya pada fenomena paling misterius dan menakutkan di dunia. Jurang ketiadaan. Seolah merasakan pikiran Yunce, suara itu menjawab, itulah yang sekarang dikenal sebagai jurang ketiadaan. The abis of nothingness akan mengembalikan segalanya menjadi kehampaan suatu hari nanti, gumam Yunce. Dan kekuatan yang melakukannya adalah energi kepunahan. Kamu kurang lebih benar, jawabnya. Pada awalnya, energi keberadaan dan energi kepunahan keduanya ada di alam semesta yang sama. Secara alami, dewa leluhur tidak dapat melenyapkan dirinya sendiri atau menciptakan kehidupan baru. Salah satu modifikasi terbesar yang dilakukan dewa leluhur pada primal chaos adalah memisahkan energi keberadaan dan energi kepunahan menjadi dua tubuh yang berbeda dan mengisolasi mereka sepenuhnya. Begitulah cara primal chaos terbagi menjadi dua dunia, alam semesta saat ini, dan abis. Alam awal dewa ada bukan untuk menghubungkan dua dunia bersama-sama, tetapi untuk bertindak sebagai penghalang yang mendorong mereka lebih jauh. Setelah dewa leluhur menghilang, kehidupan menghuni dunia keberadaan, tetapi tidak ada yang lahir di dunia kepunahan. Dalam ingatan yang ditinggalkan dewa leluhur kepada keturunannya, disebutkan bahwa dunia kepunahan dan energi kepunahan terletak di belakang abis, dan bahkan dewa atau iblis sejati pun tidak dapat bertahan. Siapapun atau apapun yang jatuh ke abis akan dimusnahkan sepenuhnya. Jeda kemudian, suara itu mendesah. Apakah keputusannya untuk memisahkan kepunahan dan keberadaan adalah keputusan yang tepat? Apakah dia berhasil membangun keseimbangan baru untuk primal chaos? Atau apakah dia hanya meruntuhkan keseimbangan alaminya, keadaan terbaik yang seharusnya? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh dewa leluhur sendiri pada saat itu. Melihat perkembangan dan kemakmuran dunia saat ini, setidaknya itu bukanlah keputusan yang buruk. Lanjutkan, Yunce mencoba mendesak suara itu untuk melanjutkan. Hatinya membara dengan keinginan untuk mengetahui apa hubungannya semua ini dengan si Aking Yue. Juga, sama kacaunya seperti dia sekarang, dia menyadari bahwa suara yang berbicara kepadanya di lautan jiwanya. Tidak lain adalah kehendak dewa leluhur itu sendiri. Semua yang dia katakan kepadanya sejauh ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh dewa leluhur sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan berinteraksi dengan satu keberadaan yang lebih tinggi daripada kaisar iblis dan dewa penciptaan, keberadaan tertinggi sejati di seluruh primal keos. Alasan dia bisa berinteraksi dengannya. Apakah itu karena dia mengolah manual surga yang menentang dunia, seni ilahi leluhur yang dia tinggalkan? Petik 2. Ruang akan runtuh, kekuatan akan memudar, kehidupan akan memudar, dan cahaya akan redup. Tidak ada yang namanya keabadian sejati di dunia ini. Semua hal, bahkan kekuatan dan hukum yang ditinggalkan oleh dewa leluhur sendiri suatu hari akan memudar. Pembaptisan waktu dan dampak negatif dari perang besar antara dewa dan iblis. Hukum yang diberikan kepada abis runtuh dengan sangat cepat saat cacat pertama muncul, dan kehendak dewa leluhur dengan cepat mengetahuinya secara langsung. Ketika dia mencoba untuk memeriksa abis, dia menemukan dengan terkejut bahwa abis entah bagaimana telah melepaskan diri dari hukumnya. Bahkan wasiatnya pun tidak bisa masuk ke abis lagi. Biasanya, dewa leluhur tidak akan pernah mengganggu kejadian di alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi adalah pilihan zaman, dan dia hanyalah pengamat yang acuh-ta'acuh terhadap semuanya. Lagipula dia tidak bisa ikut campur. Dia telah melenyapkan keberadaannya sendiri dan hanya meninggalkan keinginannya. Namun, abis adalah cerita yang sama sekali berbeda, terutama karena abis telah bebas dari hukumnya. Dia adalah pencipta abis, jadi dia lebih tahu dari siapapun apa isinya. Jika energi kepunahan di dalamnya lepas kendali dan tumpah ke dunia keberadaan, apapun dan segalanya akan hancur. Yun Che klaim suara itu mengejutkannya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Catatan yang berasal dari era para dewa jelas terbatas, tetapi sejauh yang dia tahu tidak ada yang pernah menemukan sesuatu yang abnormal mengenai abis of nottingness sejak tahap terakhir dari perang besar antara para dewa dan iblis sampai sekarang. Selain itu, semua catatan tentang abis of nottingness pada dasarnya menggambarkan hal yang sama, bahwa itu adalah lubang yang sangat kosong dan sunyi yang tampaknya hampir membeku dalam waktu kecuali seseorang melemparkan sesuatu ke dalamnya. Pada titik mana, itu akan berubah menjadi rahang kejam yang melahap segalanya. Dewa leluhur berpikir lama dan keras setelah mendeteksi bahwa abis telah bebas dari hukum yang telah dia berikan padanya. Pada akhirnya, dia sampai pada keputusan. Dia memutuskan untuk melahirkan kembali dirinya ke dalam primal chaos. Yunce tertegun lagi. Primal chaos bukan lagi miliknya, jadi dia tidak akan memiliki kekuatan asal leluhur yang tak terbatas untuk dipanggil bahkan jika kelahirannya kembali sukses. Meski begitu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memulihkan hukum di abis dan membatasinya sekali lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari hasil terburuk itu. Dewa leluhur telah mengembangkan cinta yang mendalam untuk semua yang hidup, dan dia tidak tahan melihatnya kembali ke keadaan tak bernyawa di awal primal chaos. Meskipun makhluk yang dia coba untuk protek sedang melakukan peristiwa kepunahan mereka sendiri pada saat itu. Kelahiran kembali Dewa leluhur Yunce menggumamkan lima kata yang akan mengejutkan bahkan Dewa sejati kuno hingga tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu? Apakah dia berhasil? Kelahiran kembali Dewa leluhur tidak mudah, tentu saja. Baik memperbaiki esensinya dan memulihkan tubuh suci leluhurnya membutuhkan energi alam semesta primordial dalam jumlah yang luar biasa dan seribu reinkarnasi. Seribu reinkarnasi. Itu adalah kumpulan kata-kata lain yang benar-benar melebihi imajinasi siapapun. Tanpa diketahui semua orang, kelahiran kembali Dewa leluhur dimulai bahkan sebelum perang para Dewa dan Iblis berakhir, dan sementara energi primal chaos masih mengalir ke abis. Pada siklus pertamanya, dia dilahirkan dari ras Dewa. Dia secara bertahap terbangun sebagai Dewa sejati saat dia tumbuh dewasa, dan dia seharusnya menjalani hidup yang panjang jika dia tidak dilahirkan di tengah perang yang paling mengerikan. Dia meninggal ketika dia baru berusia 6.000 tahun. Pada siklus keduanya, dia lahir dari ras Iblis. Dia hanya hidup 4.000 tahun untuk alasan yang sama. Pada siklus ketiganya, dia terlahir sebagai putri ras laut, tapi dia masih mengalami nasib yang sama meskipun bukan ras Dewa atau ras Iblis. Dia tewas dalam salah satu pertempuran kecil antara Dewa dan Iblis. Pada siklus keempatnya, dia terlahir sebagai Vince berwarna-warni roh ilusi. Dia melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda melalui pandangan yang sama sekali berbeda. Namun, dia masih binasa dalam perang antara para Dewa dan Iblis, dan rasnya sendiri menjadi punah sepenuhnya. Yunce tidak bisa benar-benar membayangkan betapa kuatnya Dewa sejati dan Iblis sejati, tapi dia pasti bisa membayangkan betapa tragisnya terjebak dalam perang yang benar-benar di luar kendali sebagai manusia. Setiap kehidupan di mana dia mati sesuai dengan kehendak takdir dianggap sebagai siklus yang lengkap. Terkadang, dia adalah seorang pria. Terkadang, dia adalah seekor naga. Terkadang, dia adalah burung finiks, elang, kupu-kupu, serangga, rumput, pohon, bunga. Tidak peduli menjadi apa dia di kehidupan selanjutnya, dia selalu mewarisi ingatan dan kehendak penuh Dewa Leluhur. Dia menyaksikan dan mengalami segalanya dengan kesadaran diri yang sempurna. Kemudian, ras Iblis yang terpojok membuka segel bayi jahat, menyebabkan kesengsaraan segudang, dan akhirnya mengakhiri perang besar mereka dalam kehancuran bersama. Ketika tidak ada lagi Dewa atau Iblis di alam semesta ini, manusia yang selamat melakukan perjalanan ke alam mereka untuk mencari warisan mereka dan memulai era baru yang tidak bertuhan. Itu adalah era yang kamu kenal hari ini. Sementara itu, Dewa Leluhur masih melanjutkan seribu siklus reinkarnasinya. Pada titik ini, energi primal chaos masih terkuras ke dalam abis, tetapi kecepatan di mana mereka terkuras juga semakin lambat. Sepertinya itu hanya masalah waktu sebelum benar-benar berhenti. Generasi datang dan pergi jauh lebih cepat di era tak bertuhan ini, dan banyak peristiwa terjadi hanya dalam rentang waktu sejuta tahun. Umur rata-rata makhluk hidup juga sangat pendek, meskipun ini merupakan anugerah besar bagi Dewa Leluhur. Itu berarti dia akan menyelesaikan siklusnya lebih cepat dari yang dia perkirakan sebelumnya. Petik 2 10 siklus, 100 siklus, 600 siklus, 900 siklus. Akhirnya, dia menyelesaikan siklus 999, dan dia membutuhkan waktu kurang dari 10% dari perkiraan waktu untuk mencapainya. Semakin singkat waktu yang dibutuhkannya untuk terlahir kembali ke dunia ini, semakin rendah kemungkinan abis lepas kendali sebelum dia siap. Ini tanpa diragukan lagi adalah hasil terbaik yang mungkin. Dewa Leluhur memulai siklus terakhirnya tetapi yang paling penting dari semuanya. Jika dia mampu menyelesaikan siklus ini, kekuatan Dewa Leluhurnya dan tubuh suci Leluhurnya akan terlahir kembali sepenuhnya. Selain itu, dia telah meminjam sedikit aura alam semesta saat ini untuk dilahirkan kembali di dunia ini, yang berarti bahwa dirinya yang baru tidak akan seperti Dewa Leluhur seperti dulu. Dia akan menjadi eksistensi mandiri yang bersahabat dengan primal chaos dan tidak akan mengubah aturan dan hukum yang ada dengan cara apapun. Selain itu, siklus hidupnya yang terakhir haruslah siklus yang benar dan lengkap. Tidak seperti 999 siklus sebelumnya, dia tidak akan mewarisi kehendak atau ingatan Dewa Leluhur. Dia akan mulai sebagai individu yang benar-benar baru dengan keinginannya sendiri yang mandiri. Adapun kehendak dan kenangan Leluhurnya, mereka akan disegel di dalam jiwa Leluhurnya. Mereka hanya akan terbangun ketika dia telah mencapai akhir hidupnya. Yunce mendengarkan dalam diam, tapi keterkejutan di hatinya sebanding dengan badai laut. Jika Dewa Leluhur menyelesaikan siklus hidupnya yang terakhir, dia akan terlahir kembali di dunia ini. Sampai itu terjadi, kehendak Leluhur seharusnya tidak aktif. Namun, Yunce tidak ragu bahwa suara yang berbicara kepadanya adalah kehendak Leluhur sendiri. Apakah ini berarti Dewa Leluhur telah menyelesaikan siklus reinkarnasi terakhirnya? Apakah Dewa Leluhur yang terlahir kembali ada di alam semesta ini sekarang? Pada siklus keseribunya, Dewa Leluhur berlahir di kota kecil rata-rata di planet alam rendah. Ibunya meninggal karena depresi tidak lama setelah dia lahir, jadi ayahnya harus membesarkannya sendirian. Dia memiliki banyak kerabat, tetapi mereka semua memandangnya dengan acuh-ta'acuh ketika dia memunggungi mereka. Namun, masa kecilnya tidak suram sedikitpun. Ayahnya sangat mencintainya, dan dia tumbuh bersama teman masa kecilnya. Dia adalah keponakannya, padahal, dia sebenarnya setahun lebih tua darinya. Jiwa Yunce tiba-tiba menegang. Tunggu sebentar. Hidup bersama memungkinkan hubungan mereka berkembang ke titik di mana mereka praktis tidak dapat dipisahkan. Namun, ketika mereka mendekati usia kultifasi, ditemukan bahwa keponakannya telah mengalami profound feints. Dia menjadi orang cacat yang dikasihani atau dipandang rendah oleh semua orang. Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Kali ini, setiap senar dalam jiwa Yunce bergetar seperti daun. Ketika mereka masih muda, keponakannya tidak akan membiarkan dia menderita bahkan keluhan terkecil sekalipun. Jika ada yang berani menyentuh bahkan sehelai rambut pun pada orang itu, dia akan mengayunkan lengannya yang lemah dan melawannya dengan maut di matanya. Saat itu, dia memiliki mata paling terang di seluruh dunia. Nada suara itu menjadi lebih lembut tanpa disadari. Namun, matanya tidak pernah sama setelah dia mengetahui bahwa dia lumpuh. Itulah mengapa dia mulai berkultifasi meskipun usianya belum tepat. Dia telah melindunginya ketika dia masih muda, jadi giliran dia untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Itulah yang dia bersumpah pada dirinya sendiri. Dalam norma, dia juga semakin terikat padanya sampai pada titik di mana dia akan menjadi cemas dan mulai mencarinya ketika dia meninggalkan pandangannya bahkan untuk sesaat. Petik 2. Cinta yang dalam bukan satu-satunya alasan dia ingin melindunginya. Dia juga menjadi sangat bergantung padanya sehingga dia tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Waktu berlalu, dan mereka mencapai masa remaja. Namun, mereka tetap tak terpisahkan seperti biasanya. Dia berusia 16 tahun, dan dia 15 tahun itu. Itu adalah hari pernikahannya. Tunggu-tunggu, Yun Che tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Jiwanya bergetar, dan pikirannya terasa kacau seperti hilang. Siklus terakhir Dewa Leluhur, dia, dia adalah bab 1929 mimpi nyata. Dalam kehidupan ini, namanya adalah Xiao Lingqi. Sejak saat Yun Che menyadari bahwa dia berbicara dengan Dewa Leluhur sendiri, dia telah memperlakukannya seperti makhluk tertinggi di seluruh alam semesta, yaitu dia. Dia tidak berani melepaskan tekanan spiritual yang secara alami dia berikan kepada orang lain dalam norma, dia juga tidak berani mengganggunya terlalu sering. Dia mungkin Kaisar Agung Primal Chaos yang tak tertandingi, tetapi dia lebih kecil dari semut dibandingkan dengan Dewa Leluhur. Dunia ada karena Dewa Leluhur yang menciptakannya. Alasan dia menjalani seribu reinkarnasi untuk hidup kembali adalah untuk menghilangkan ancaman tersembunyi bagi Primal Chaos juga. Baik keberadaan dan tujuannya pantas mendapatkan rasa hormat terbesarnya. Namun, ketika Dewa Leluhur mulai berbicara tentang siklus terakhir hidupnya, setiap kalimat yang dia ucapkan menimbulkan rasa deja vu. Semakin dia berbicara, semakin kuat perasaan itu sampai akhirnya, ketika nama, Xiao Lingqi, bergema dengan jelas di dalam lautan jiwanya, ketenangan yang baru saja dia kumpulkan benar-benar hanyut menjadi ketiadaan. Dia sangat terkejut sehingga dunia laut jiwanya menjadi bergejolak sebagai tanggapan atas emosinya. Xiao Lingxi itu adalah satu-satunya nama yang paling dikenal dalam hidupnya. Lingxi Lingkiku dia reinkarnasi Dewa Leluhur. Tidak dia Dewa Leluhur. Dia mungkin tidak akan pernah merasakan kejutan sebanyak ini lagi dalam hidupnya. Laut jiwanya telah berubah menjadi badai yang terbuat dari gelombang laut yang mengjulang tinggi dan pusaran raksasa yang tak terhitung banyaknya. Dia merasa seperti kesadarannya berputar-putar di salah satu pusaran ini sampai dia kehilangan semua kemampuan untuk berpikir sepenuhnya. Dia tumbuh bersama dengan Xiao Lingqi. Tidak ada orang yang mengenalnya lebih baik atau lebih dekat dengannya daripada dia. Dia pemarah sampai menjadi lemah tapi itu hanya dalam hal-hal-hal yang tidak melibatkan dia. Kalau tidak dia bisa menjadi tangguh berani dan bahkan kadang-kadang sembrono. Paling tidak tidak ada yang akan menghubungkannya dengan kata perkasa. bakatnya yang mendalam sangat biasa-biasa saja. Dia berkultivasi dengan keras untuk melindunginya ketika mereka masih muda tetapi dia dengan cepat kehilangan motivasi untuk melanjutkan setelah profound feinnya tumbuh kembali dan dia mencapai titik di mana dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Dia tidak pernah tertarik untuk berkultivasi. Dia lebih suka menjadi gadis normal di kota kecil yang selain merawat ayahnya Yongan dan Yongning dalam norma diam-diam menantikan kepulangannya berikutnya. Berkali-kali dia membandingkan dirinya dengan harem wanita Yun Che dan percaya dirinya menginginkannya. Namun kenyataannya Yun Che bisa membesar-besarkan hayalan terliarnya ribuan kali lipat dan dia masih tidak pernah bisa membayangkan bahwa teman masa kecilnya Xiao Lingqi adalah dewa leluhur yang bereinkarnasi sendiri. Satu dewa yang menciptakan dewa penciptaan Kaisar Iblis dan bahkan kekacauan primal itu sendiri. Pada saat inilah energi jiwa yang luar biasa lembut menyelimuti dirinya. Perlahan-lahan memadamkan lautan jiwanya dan mengembalikan kejernihan pikirannya. Ini mungkin kejutan yang cukup sulit untuk kamu terima, kata suara itu dengan nada lembut. Kamu adalah teman masa kecilnya, dan sekarang menjadi suami resminya setelah kamu menyelesaikan pernikahan dengannya. Yun Che masih belum bisa membentuk kalimat yang koheren. Saat pikirannya menjadi jernih sekali lagi, dia mulai mengingat semua kejadian yang tidak dapat dijelaskan di sekitar Xiao Lingqi. Dia bisa membaca manual surga yang menentang dunia, sebuah teks yang ditulis dalam bahasa yang diciptakan oleh Dewa Leluhur sendiri, teks ilahi awal mutlak. Manual surga yang menentang dunia itu sendiri adalah seni ilahi leluhur yang ditinggalkan oleh Dewa Leluhur. Alasan dia tidak pernah bisa benar-benar mewujudkan pernikahannya dengan dia. Apakah itu karena tingkat keberadaan mereka sangat jauh sehingga persatuan tidak mungkin, atau karena Dewa Leluhur membuat semacam batasan yang mencegah siapapun terakhir. Xiao Lingqi. Dewa Leluhur. Yunce sudah mencoba yang terbaik, tapi dia masih tidak bisa benar-benar merekonsiliasi nama aslinya. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu dan menanyakan pertanyaan yang telah sepenuhnya terbentuk di benaknya beberapa waktu lalu, kamu adalah kehendak Leluhur Dewa Leluhur, kan? Itu benar, jawab suara wanita itu. Kamu mengatakan bahwa kehendak dan kenangan Leluhur akan tertidur selama reinkarnasi terakhir Dewa Leluhur. Yunce memaksa jiwanya untuk tenang sebelum melanjutkan, jadi kenapa? Kamu bangun sekarang, Lingqi masih ada, jadi siklusnya masih berlangsung. Bukankah seharusnya kau sedang tidur sekarang? Kenapa kamu? Kata-katanya tiba-tiba tercekat di tenggorokannya. Meskipun berada di dalam dunia jiwa, dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya yang liar. Dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dikatakan suara itu selanjutnya. Itu karena siklus terakhir ini sudah berakhir dengan kegagalan. Bahkan tubuh suci leluhur yang hampir lengkap telah banyak dibatalkan. Alasannya, katanya pelan dan lembut, kamu sudah bisa menebak jawabannya. Apakah karena aku, Yunce bergumam? Tidak hanya dia gagal dalam siklus terakhirnya, tubuh suci leluhurnya sangat hancur. Itu semua terjadi pada hari kamu menikah. Pada hari itu, dia membangunkanmu pagi-pagi sekali, mendandanimu dengan pakaian pernikahan yang dia tabur sendiri, dan melihatmu minum bubur pagi yang dia masak sendiri. Sebelum dia menyadarinya, ketika suara wanita itu menjadi begitu lembut dan jauh sehingga dia tidak bisa mendengarnya lagi. Kemudian, pemandangan baru telah terbuka di dalam lautan jiwanya. C. Kecil, bangun. Kamu harus bangun dari tempat tidur sekarang. Mem, ini masih pagi sekali. Biarkan aku tidur lebih lama lagi. C. Kecil, bangun. Hari ini adalah hari Anda menikah dengan Miss Situ, dan sudah hampir waktunya. Dengan cepat. C. Kecil, aku membuatkan bubur ini untukmu. Anda memiliki konstitusi yang lemah, dan ini akan menjadi pagi yang panjang. Jadi, Anda harus menyelesaikan semuanya. Fiu, aku sudah selesai. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa memakan makananmu setelah aku menikah, Bibi Kecil. Hehehe, jangan lupa bahwa Putri Gubernur menikah dengan keluargamu, bukan sebaliknya. Jika Anda mau, saya bisa menyiapkan makanan Anda setiap hari seperti sebelumnya. Tentu saja tidak. Bukankah aku berjanji padamu kemarin bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu bahkan setelah aku menikahi Situ, Kita akan menghabiskan banyak waktu dengan satu sama lain seperti dulu, dan aku akan selalu ada kapanpun kamu memanggilku. Anak baik, tetap saja, kau benar-benar sudah menjadi anak besar, kan, C. Kecil. Kakak laki-laki, kakak laki-laki, aku di sini. Wow, pakaian pernikahanmu sangat mengesankan. Jadi R, bagaimana rasanya menikah? Kenapa aku merasa kamu tidak terlalu bersemangat? Jujur saja, saya tidak bersemangat. Itu adalah sesuatu yang orang tua saya putuskan sebelum saya lahir, dan saya hanya bertemu Situ Suan beberapa kali. Aku bahkan tidak begitu ingat bagaimana penampilannya, itulah sebabnya aku hampir tidak peduli dengan pernikahan sama sekali. Kamu di sisi lain, sangat bersemangat mengingat waktu hari itu. Bukan hanya karena pernikahanku, kan? He he, aku punya kabar baik untuk dibagikan. Sehari sebelum kemarin, ayah saya mengundang seorang temannya, seorang guru dari New Moon Profound Palace, ke rumahnya. Dia berharap untuk meminta bantuan dan mengantarku ke New Moon Profound Palace. Tapi setelah temannya melihatku, dia berkata bahwa seseorang dengan bakatku harus bergabung langsung dengan Blue Wind Profound Palace. Oh, itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang harus dirayakan oleh seluruh Floating Cloud City. He he he, saya sangat senang saya belum tidur selama dua hari terakhir. Saat aku bergabung dengan Blue Wind Profound Palace dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, aku yakin tidak akan ada yang berani menggertakmu lagi. Pintu masukmu ke Blue Wind Profound Palace adalah hal yang harus kita rayakan. Saya yakin seluruh kota akan bersuka cita pada hari Anda. Secara resmi masuk, Blue Wind, mendalam, istana. Itu adalah, mimpi, yang dia lihat bertahun-tahun yang lalu. Dalam, mimpi, ini, orang yang akan dinikahinya bukanlah siya King Yue, tetapi si tusuan. Selain itu, siya Yuanba memiliki tubuh yang kuat, bakat luar biasa, dan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya ilahi. Dan, kenapa, kenapa gambar dan suara ini terasa begitu nyata? Kenangan ini. Aduh. Tiba-tiba, dunia jiwanya mulai bergetar hebat. Sepertinya itu akan runtuh dengan sendirinya. Gambar dan suara dalam jumlah tak terbatas berbaur dengan kacau di benaknya, dan jantungnya berdetak sangat keras dan cepat sehingga rasanya seperti meledak kapan saja. Kesadarannya memudar, dan ingatannya kabur. Rasanya seperti satu miliar batang mengaduk lautan jiwanya. Dia ingin berteriak dan meronta, tetapi dia tidak mampu mengeluarkan satu suara pun. Lingqi. Yuanba. Si tu suan. Siya King Yue. King Yue. Tiba-tiba, kekacauan di lautan jiwanya berhenti total. Kemudian, pikiran dan ingatannya menjadi jelas tidak seperti sebelumnya. Bahkan mimpinya menjadi sejelas kemarin. Namun, beberapa hal berkembang sebaliknya. Kenangan lamanya semakin kabur meskipun dia berjuang keras untuk mempertahankannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat mereka meninggalkan pikirannya dan bahkan jiwanya sepenuhnya. Dia menatap dunia abu-abu di depannya dengan tatapan kosong dan tidak bergerak. Apakah kamu ingat mereka sekarang? Suara wanita itu berbicara sekali lagi. Kenangan sejati yang tersembunyi di balik kehampaan. Yunce tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa seperti tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi yang tak bisa dibangunkan. Bayi ayah angkatmu, Xiao Ying melakukan segala daya untuk menyelamatkan bukanlah putri Xia Hongi, Xia Qingyue, tetapi putri gubernur Floating Cloud City, Situ Suan. Sama saja, pria yang sangat berterima kasih kepada Xiao Ying sehingga dia secara terbuka menyatakan bahwa putrinya akan menikahi putra Xiao Ying bukanlah Xia Hongi, tapi Situ Nan. Tentu saja, tunanganmu juga Situ Suan, bukan Xia Qingyue. Xia Yuanba dalam ingatanmu adalah penampilan aslinya sampai perubahan luar biasa menimpanya saat kamu berusia 16 tahun. Nik, Yunce mengeluarkan erangan rendah dari waktu ke waktu. Dia menderita bukan karena rasa sakit, tetapi semacam kebingungan, pemisahan, ketidaksejajaran, dan distorsi yang tidak dapat dijelaskan dengan tepat oleh kata manapun dalam kamusnya. Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa itu terasa sangat tidak menyenangkan. Semua ingatannya tentang Xia Yuanba sebelum dia berusia 16 tahun telah diubah. Xia Yuanba dalam ingatannya sekarang sangat cocok dengan Xia Yuanba dalam mimpinya, fisik yang kuat, bakat luar biasa, dan sepasang mata yang tampaknya mampu melihat menembus jiwa seseorang. Sama saja, semua ingatannya tentang Xia Qingyue sebelum dia berusia 16 tahun telah hilang dari pikirannya sepenuhnya. Mereka sudah dangkal secara tidak wajar di tempat pertama, tapi sekarang dia mengingat mereka seperti dia akan mimpi yang tak terlupakan, tidak nyata dan cenderung menghilang setiap saat. Selain itu, ingatan tentang Situsuan telah menggantikannya. Berapa kali dia bertemu dengan Situsuan selama 16 tahun pertama hidupnya dapat dihitung dengan satu tangan, tetapi masing-masing sejelas dan menyayat hati seperti kemarin. Dia bahkan bisa mengingat setiap kata mencibir yang dia ucapkan, setiap tatapan menghina yang dia lontarkan padanya, setiap kedengkian yang dia kenakan di wajahnya. Dalam setiap ingatan di mana Xiao Lai bercerita tentang kisah Xiao Ying yang menyelamatkan seorang bayi perempuan, bayi itu selalu menjadi putri gubernur. Dalam ingatannya, Xia Yuan Ba tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga perilaku yang mendominasi. Dia tidak takut pada apapun dan siapapun. Dan dalam ingatannya, Xia Yuan Ba adalah satu-satunya anak yang pernah dimiliki Xia Hong Yi. Di mana King Yue? Di mana King Yue? Dia dengan panik mencari melalui kekacauan mutlak yang dia sebut ingatannya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba segala sesuatu yang berhubungan dengannya sebelum dia berusia 16 tahun. Hanyalah mimpi sementara dan tak terlupakan. Apakah kamu belum mengerti? Penampilan Yun Che membuat suara ancestral Wil terdengar sedikit mendesah. Sebelum kamu berumur 16 tahun, sebelum hari pernikahanmu tepatnya, Xia King Yue. Tidak pernah ada bab 1930 artefak takdir. Apa maksudmu? Bahwa dia tidak pernah ada. Yun Che entah bagaimana menemukan kekuatan untuk mengeluarkan kata-kata itu dari tenggorokannya. Kehendak leluhur menjelaskan, pada hari kamu akan menikahi situsuan, seseorang meracuni bubur pagi yang dia masak untukmu. Meskipun itu hanya racun fana yang rendah, itu benar-benar fatal bagi seseorang dengan profound vein yang rusak dan tubuh yang lemah seperti mu. Kamu sudah mati sebelum upacara pernikahan dimulai. Ini adalah pukulan yang tidak dapat diperbaiki baginya terutama karena dia percaya bahwa dialah yang menyebabkan kematianmu. Kesedihan, menyalahkan diri sendiri, rasa sakit, keputus asaan. Petik 2. Jiwanya dibebani dengan begitu banyak kesedihan sehingga mulai retak karena beratnya. Akibatnya, kehendak leluhur, iya, akulah yang berbicara denganmu sekarang, dibangunkan. Atau lebih tepatnya, dipaksa keluar dari kondisi tidurku. Yun Che Suara kehendak leluhur semakin jauh lagi, dan pemandangan yang sangat akrab muncul di lautan jiwanya. Tirai merah, lilin merah yang menyala, tata letak yang akrab. Itu adalah kamarnya di klan Xiao saat itu. Itu adalah hari dia dan Xia King Yue, si Tu Suan, menikah, dan salah satu titik balik terbesar dari takdirnya. Titik balik. Dia telah terlahir kembali di benua Azure Cloud setelah dia diracun sampai mati pada hari pernikahannya. Ketika dia melompat dari tebing ujung awan di benua awan biru, dia bangkit kembali dalam tubuh matinya dengan kenangan dari kedua kehidupan. Itu adalah misteri terbesar dalam hidupnya. Dia tidak pernah menemukan jawaban untuk itu. Bahkan setelah dia berdiri di puncak alam semesta, dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya saat itu. Ketika dia kembali ke benua Azure Cloud, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah benua Azure Cloud dari beberapa tahun yang lalu. Su Linger yang amnesia juga telah kembali menjadi seorang gadis. Yang lebih membingungkan adalah kenyataan bahwa Su Linger muda telah mendapatkan kembali ingatannya bersamanya di lain waktu. Itu membuktikan bahwa hidupnya di benua Azure Cloud bukanlah mimpi. Mungkinkah alasan sebenarnya dibalik semua misteri yang tak bisa dijelaskan ini adalah menjadi. Dalam adegan itu, dia terbaring tak bernyawa di tempat tidurnya dengan pakaian pernikahannya. Matanya terbuka, tapi seperti kaca dan sama sekali tidak berwarna. Di sampingnya, Si Olai menekan tangannya ke jantungnya dan melakukan segala daya untuk mengusir racun di dalam tubuhnya. Bibir kakeknya membiru, dan wajahnya pucat pasi. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi rasa sakit yang terkumpul di matanya sudah cukup untuk membuat siapapun menghindarinya. Si Aiyuanba berlari menuju pintu keluar sambil meneriakan nama mentor istana mendalam itu lagi dan lagi. Si Olingki berlutut di tanah, mencengkram telapak tangannya yang dingin dalam cengkraman maut dan menangis sepuasnya. Cahaya tiba-tiba redup pada saat ini. Adegan memudar menjadi hitam, suara memudar menjadi hitam, semuanya memudar menjadi kegelapan sampai yang tersisa hanyalah sosok seorang gadis yang putus asa dan isak tangis. Memikirkan bahwa kesedihan benar-benar dapat menghancurkan jiwa seseorang. Apakah ini kekuatan emosi manusia? Gadis yang menangis itu perlahan mendongak dengan linglung. Kamu siapa? Aku adalah kamu yang lain, dan kamu adalah aku yang lain. Kamu merasakanku saat aku muncul, bukan? Selamatkan C kecil. Awalnya, gumamannya selembut angin. Kemudian, saat cahaya yang tersebar di matanya menyipit menjadi seberkas harapan, dia memohon lebih keras dan lebih cepat seperti orang yang tenggelam yang menemukan sedotan untuk digantung. Selamatkan C kecil. Selamatkan C kecil. Kematian seorang fana sama pentingnya dengan hamburan setitik debu di alam semesta. Itu tidak pantas mendapat reaksi darimu, apalagi tingkat kesedihan ini. Satu, suara ilusi bergema di dunia tanpa warna. Jiwamu telah hancur, dan aku telah terbangun. Siklus ini telah gagal, dan tubuh suci kita yang tahan karat tidak akan lengkap. Tidak penting. Tidak ada untung, tetapi juga tidak ada ruginya. Anda mungkin juga membangkitkan kembali keinginan Anda sekarang, mengalami alam fana ini sebagai diri fana Anda, dan menunda penyelesaian reinkarnasi Anda ke kehidupan berikutnya. Sekarang, biarkan keinginan kita bersatu sekali lagi. Ketika Anda telah kembali ke diri Anda yang sebenarnya, memori yang tidak penting ini akan terkubur di alam semesta kenangan lainnya. Anda tidak akan merasakan kesedihan lagi atas kematiannya. Tidak tidak. Kehendak leluhur mendekat, tetapi yang dia dapatkan adalah penolakan tegas. 2. Xiao Lingki tanpa sadar menarik diri dari keinginannya sendiri. Emosi yang dia pancarkan adalah ketakutan dan tekat. Bagaimanapun, dia adalah kehendak leluhur sebelum kehidupan ini. Dirinya saat ini tidak bisa memahaminya, tapi dia masih bisa merasakan keberadaan dirinya secara samar-samar. Itu sebabnya dia takut. Dia takut dia akan memperlakukan identitasnya sebagai Xiao Lingki dan bahkan orang yang paling dia sayangi. Xiao Che tidak berarti apa-apa jika dia menerimanya. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Dia memohon dengan berbisik lagi dan lagi. Dia memohon pada dirinya yang lain untuk menyelamatkan Yun Che. Desahan panjang bergema di dunia tanpa warna. Bagaimana keinginanku kamu begitu kuat meski baru lahir? Dahulu kala, aku kamu adalah eksistensi yang mengabaikan segalanya dan semua orang di dunia. Emosi manusia yang luar biasa selalu menarik untuk dilihat, tetapi hanya itu. Memikirkan bahwa emosiku kamu akan menyala secara ini ketika aku kamu dilahirkan kembali sebagai manusia. Selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Dia terus mengulangi hal yang sama lagi dan lagi. Kamu bisa menyelamatkannya. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Siklus hidup dan mati sulit untuk ditentang. Itu adalah salah satu hukum dasar yang telah saya Anda tetapkan selama penciptaan dunia. Meski begitu, ada ruang gerak untuk hukum ini. Saya Anda belum menyelesaikan reinkarnasi kami, jadi saya Anda tidak dapat membalikkan kematiannya secara langsung. Namun, saya Anda dapat membalikkan roda waktu dunia ini ke titik di mana dia masih hidup. Petik 2 Dengan cara ini, seolah-olah dia tidak pernah mati sejak awal, sehingga menghindari hukum yang telah saya Anda terapkan. Namun, Anda saya harus sangat menyadari harga dari melakukannya. Tidak masalah, tidak ada yang penting lagi, gadis itu bergumam sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jiwanya masih amburadul, dan tidak mampu memenuhi apapun selain keinginan dan tekat untuk menyelamatkan Yun Che. Aku hanya ingin dia hidup kembali. Aku hanya ingin Che kecilku hidup kembali. Keinginanmu adalah keinginanku, terutama karena keinginan yang ada di pikiranmu, ku, adalah keinginan terkuat yang pernah kamu, aku, miliki sejak awal keberadaanmu, aku. Aku tidak akan bisa menentangnya. Kamu, aku, bebas bertindak sesukamu tanpa mempedulikan akibatnya, tapi kamu harus sadar bahwa dia hanyalah manusia biasa, manusia yang sangat rapuh bahkan menurut standar manusia. Dia hampir tidak mampu menghadapi bahaya apapun selama dia terjebak dengan tubuh yang tidak dapat berkultivasi. Kecuali dia dilindungi oleh kekuatan yang cukup, siapapun bisa membawanya ke jalan buntu seperti hari ini. Xiao Lingqi. Kamu mungkin bisa menyelamatkannya hari ini, tetapi apakah kamu benar-benar akan menyelamatkannya lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali Anda menggunakan metode ini untuk menyelamatkannya, tubuh suci ketiadaan Anda yang sudah tidak lengkap akan semakin rusak, belum lagi jumlah kerusakan yang dilakukan hanya akan meningkat dengan setiap pengulangan. Selain itu, dia tidak akan hidup untuk melihat ulang tahunnya yang keseratus mengingat kondisi tubuhnya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Mata gadis itu menjadi tidak fokus sekali lagi. Namun, cahaya ilahi yang aneh berkumpul di pupilnya hampir seketika. Kalau begitu, berikan dia bagian dari tubuh ketiadaanku, sucimu. Beri dia kekuatan untuk melindungi dirinya dari apapun. Ai, namun desahan panjang lainnya bergema di seluruh dunia yang tidak berwarna sebelum suara itu berlanjut. Tubuh suci lahir dari ketiadaan primal chaos. Itu juga tubuh leluhur yang hanya milik saya, Anda, untuk memberikan bahkan sepotong untuk manusia biasa. Sungguh gagasan yang konyol ini. Namun, kamu aku hanya bisa menuruti apa yang kamu aku inginkan. Yah, itu mungkin untuk memberinya tubuh suci dari tingkat fana, tetapi kamu harus tahu bahwa kondisiku kamu saat ini bahkan tidak akan memungkinkanku kamu untuk mewujudkan kekuatanku kamu apalagi memberi dia kekuatanku. Kekuatan Anda secara langsung. Bahkan jika itu bisa dilakukan. Dia masih tidak memiliki profound vein untuk menanggung kekuatan kita atau kekuatan apapun sama sekali. Tanpa kekuatan, siapapun dapat mengambil nyawanya apakah dia memiliki tubuh suci atau tidak. Dalam hal itu, satu-satunya kebaikan yang akan dilakukan tubuh suci untuknya adalah memperpanjang umurnya. Xiao Lingqi berbisik sambil menatap kehampaan hitam di depannya. Ada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan nasib tak berujung di dunia ini. Mengapa nasibnya harus begitu tidak adil? Dia terlahir cacat, dicemoh dan diperlakukan dengan acuh-ta'acuh karena kecacatannya, dan sekarang dia dibunuh ketika dia masih muda. Kenapa C kecilku harus mengalami nasib seperti itu? Keheningan yang lama kemudian, suara itu bertanya, kamu, saya. Ingin menulis ulang nasibnya. Dia akan memiliki tubuh suci, dan nasibnya akan ditulis ulang. Suaranya terdengar sangat rendah dan lambat. Dia sepertinya membangkitkan ingatannya, karena Yunce belum pernah melihat mata seperti itu pada Xiao Lingqi sampai sekarang. Belum lagi deklarasi yang dia buat adalah sesuatu yang hanya berhak diumumkan oleh dewa leluhur sendiri. Tubuh suci akan memberinya kemampuan untuk menerima segala bentuk kekuatan termasuk hukum ketiadaan yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Dia akan mendapatkan kekuatan di luar batas maksimum dunia tak bertuhan ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mengubah nasibnya akan memastikan bahwa dia akan selalu selamat dari kesengsaraan tidak peduli seberapa buruknya itu. Dia akan diberkati dengan keberuntungan yang begitu besar sehingga semua peluang dan kekayaan terbesar di dunia akan menimpannya sendirian. Kamu, saya, bisa melakukannya. Saya tahu bahwa kamu, saya, bisa melakukannya. Suara itu menjawab, nasib adalah satu-satunya hal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ini adalah salah satu hukum paling dasar, tetapi paling penting yang saya Anda telah tetapkan sejak penciptaan alam semesta. Itu karena campur tangan terkecil dengan manusia paling rendah dapat mengakibatkan perubahan besar yang tak terbayangkan di masa depan. Keberuntungan adalah bagian dari takdir, dan begitu pula diseimbangkan oleh hukum yang paling ketat. Itu tidak dapat diciptakan dari ketiadaan bahkan oleh saya, Anda. Jika Anda, saya, harus mengubah nasibnya, satu-satunya hal yang saya, Anda, dapat mencoba kekuatan saya saat ini adalah rantai takdir. Rantai takdir, si Auling Ki berbisik ketika dia berusaha mengidentifikasi konsepnya dengan pengetahuannya yang kabur. Semua makhluk hidup di alam semesta saat ini sudah ditentukan nasibnya. Oleh karena itu, rantai takdir hanya dapat diterapkan pada kehidupan baru, yang berarti kehidupan harus diciptakan terlebih dahulu sebelum nasibnya dapat diubah. Anda dapat menangani kreasi ini, media ini yang akan dibuat untuk mengubah takdirnya sebagai artefak takdir. Namun, kehidupan baru ini masih merupakan kehidupannya sendiri. Nasibnya akan sangat tidak adil dan kejam karena hukum keseimbangan takdir yang tidak dapat dilanggar. Apakah Anda, saya, akan melanjutkan kursus ini meskipun mengetahui hal ini? Gadis itu menutup matanya tanpa ragu-ragu dan berkata, sudah ku bilang. Aku hanya ingin dia hidup kembali. Saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang damai dan tidak perlu lagi mengalami nasib yang menyedihkan. Tidak ada hal lain yang penting. Tidak ada. Sangat baik, harganya sangat besar, tetapi itu akan dilakukan. Satu siklus reinkarnasi diperlukan untuk menciptakan tubuh ketiadaan suci. Cermin samsara belum mendapatkan kembali kekuatannya, jadi saya Anda harus membangunkannya dengan paksa untuk membuat ini berfungsi. Dia akan bereinkarnasi di planet yang sama ini. Benua bernama Azure Cloud itu sepertinya tujuan yang bagus. Sementara dia bereinkarnasi di benua Azure Cloud dan menjalani kehidupan yang diperlukan untuk sepenuhnya menerima tubuh suci, saya akan menghentikan roda waktu di seluruh dunia 3 selain benua Azure Cloud. Selama waktu ini, saya juga akan membuat artefak takdir, merasionalisasi keberadaannya, dan mengubah semua karma yang terlibat. Untungnya, Floating Cloud City hanyalah kota kecil dengan populasi kecil dan sedikit koneksi ke dunia luar. Memperbaiki karma kognisinya seharusnya relatif sederhana bahkan mengingat kekuatan saya Anda yang tidak lengkap dan lemah. Itu harus dilakukan dalam waktu 5 tahun. Ketika siklus hidupnya selesai, dan dia kembali ke tubuh, Xiao Che, aku akan membalikkan waktu benua Azure Cloud kembali seperti sebelumnya, dan memulai kembali roda waktu sekali lagi. Air mata terus mengalir di pipi gadis itu, tetapi pecahan di belakang matanya tidak separah dulu. Dia bergumam, dengan cara ini, C kecilku akan kembali, dan dia tidak akan serendah hati atau rapuh lagi. Jadi, artefak takdir, apa yang ingin kamu kaitkan dengan takdirnya? Xiao Lingqi menjawab perlahan dan bingung, saya bibi kecilnya, jadi saya tidak akan pernah bisa menjadi istrinya. Namun, si tusuan tidak pantas menjadi istrinya, jadi, saya ingin orang ini menggantikan si tusuan dan menjadi istrinya. Dia harus memiliki banyak bakat dan kemauan, eksterior yang keren di luar tetapi hati yang lembut di dalam. Saya ingin dia dapat melindunginya sebelum dia tumbuh dengan kekuatan penuh dan mampu menghilangkan atau memblokir setiap dan semua bahaya ke arahnya. Ada keheningan panjang lainnya sebelum suara itu berbicara, ada gumpalan energi alam semesta primordial yang luar biasa halus di kota awan terapung yang kecil ini. Bahkan mungkin energi primordial paling murni di alam semesta saat ini. Saat ini sedang beristirahat di anak muda bernama Xia Yuanba. Jika energi primordial dibiarkan menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, dia akan mendapatkan tubuh kemarahan agung, tubuh yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia yang tidak bertuhan ini. Sepersepuluh energi telah menyatu dengan tubuhnya. Sisanya akan diambil darinya dan diberikan pada artefak takdir. Bakat Xia Yuanba berasal dari ibunya, wanita bernama Dong Sui, oleh Xia Hongi, tetapi sebenarnya adalah wanita dewa alam bernama Yue Wugu. Tubuh stainless ilahinya adalah keajaiban di alam semesta saat ini, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah jika bukan karena takdir yang menyebabkan dia jatuh ke kota kecil ini dan menjadikannya istri manusia, Xia Hongi. Kekuatan saya Anda saat ini tidak cukup untuk menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Agar, Artifak of Faith, memasukkan energi primordial Xia Yuanba dengan sempurna, darahnya harus mengikuti ibu Xia Yuanba, Yue Wugu. Sedangkan untuk ayah, jeda singkat kemudian, suara itu melanjutkan, Xia Hongi pada akhirnya hanya fana. Garis keturunannya terlalu lemah dan keruh. Jika artefak takdir dilahirkan dari darahnya, itu hanya akan mengurangi energi alam semesta purba yang telah dia masukkan. Jika bukan karena nasibnya yang menyedihkan, Yue Wugu tidak akan pernah terpisah dari kekasih aslinya, Kaisar Dewa Bulan Yue Wuya. Dia memiliki salah satu garis keturunan yang lebih dihormati dari alam semesta saat ini, garis keturunan Dewa Bulan. Darahnya akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk menciptakan artefak takdir. Dalam arti tertentu, penciptaan artefak of fate akan memenuhi keinginan seumur hidup mereka, bahkan jika metodenya paling dipertanyakan. Artefak takdir akan lahir di Floating Cloud City. Sepengetahuannya, dia adalah putri Xiaongi dan Yue Wugu. Namun, dia akan merasakan resonansi garis keturunan yang jauh lebih kuat dari biasanya ketika dia dekat dengan darah tempat dia diciptakan. Jika suatu hari dia bertemu Yue Wuya, resonansi garis keturunan yang dihasilkan dapat mengungkap kebenaran. Mudah-mudahan, jarak antara dua dunia ini cukup jauh sehingga itu tidak akan terjadi terlalu cepat. Istana Abadi Awan Beku Utara adalah sekte yang ditinggalkan oleh penghuni alam dewa. Itu akan menjadi sekte Artifak of Fate sehingga dapat memberi mereka empat kesempatan untuk melakukan kontak dengan pesawat yang lebih tinggi. Bentuk Artifak of Fate sudah terbentuk saat suara itu berbicara. Dia akan menjadi putri Yue Wugu dan Yue Wuya. Dia akan percaya bahwa Xia Hongyi adalah ayahnya dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Dia akan mencuri energi Xia Yuan Badari alam semesta primordial sebagai miliknya dan menikahi Yun Che sebagai istrinya. Dia akan percaya bahwa Xia Hongyi adalah ayahnya, jadi tentu saja nama belakangnya adalah Xia. Xia Hongyi adalah pria dengan cinta tunggal, dan cintanya pada Yue Wugu tidak pernah pudar meskipun dia telah pergi dari hidupnya selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, artefak takdir akan diberi nama Xia King Yue cinta Xia untuk bulan. Xia King Yue, gadis itu membisikkan namanya. Dia akan melindungi Little Che dengan baik. Kan? Tidak ada yang namanya absolusi bahkan untuk artefak takdir. Saya Anda mungkin telah menciptakannya, tetapi saya Anda tidak memiliki kendali atas apa yang akhirnya dia menjadi. Dia dan masa depan terakhirnya bahkan lebih tak terduga. Namun, dia akan diberkati dengan keberuntungan besar selama rantai takdir tetap tidak terputus. Dia akan terus mendapatkan kekayaan yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh kebanyakan orang, dan menggabungkannya dengan tubuh ketiadaan suci. Dia akan mencapai titik di mana dia melampaui setiap makhluk hidup di alam semesta dalam waktu yang sangat singkat. Dia, di sisi lain, nasib secara otomatis mencari keseimbangan, dan karena mereka diikat oleh rantai takdir, kekayaannya yang besar akan menjadi kemalangannya yang besar. Semua yang dia pedulikan akan mengalami takdir yang paling kejam. Sebagai seorang saudara perempuan, saudaranya akan menghadapi ancaman kematian lagi dan lagi. Sebagai seorang murid, sektanya akan menghadapi ancaman kehancuran. Sebagai anak perempuan, orang tuanya akan menemui akhir yang mengerikan. Sebagai orang tua, anak-anaknya akan meninggal dini. Dan sebagai penguasa, tanah yang diatur akan larut menjadi debu. Kemalangannya adalah keberuntungan Xiaoqi. Begitulah rantai takdir, itu belum semuanya. Dia adalah ciptaan dari ketiadaan, jadi hanya masalah waktu sebelum dia melihat melalui tabir dan menyadari kebenaran keberadaannya. Dia mungkin telah tumbuh ke titik di mana dia tidak lagi membutuhkan artefak takdir untuk melindunginya, tapi dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya sehingga kemalangan tidak akan menimpa orang-orang yang dia sayangi lagi. Biaya yang tak terbayangkan, dan rantai takdir yang paling kejam. Apakah kamu masih akan melakukan ini? Ini terakhir kali dia bertanya. Cahaya di mata Xiao Lingqi tetap tidak berubah. Dia berkata perlahan dan tegas, kenangan dewa leluhur tampak begitu dekat namun sejauh ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan apa yang akan saya lakukan sebagai dia. Tapi sekarang, aku akan menyelamatkannya. Bahkan jika aku harus mengubur seluruh dunia untuk melakukannya. Ini adalah kehendak terakhir, kehendak yang tidak pernah berubah. Suara itu semakin jauh, dan retakan mulai muncul di dunia yang gelap gulita. Dengan biaya 600 siklus samsara, kehendak saya Anda akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!